Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya tidak bilang terputus, tidak ada. Kalau terputus masih ada. Ini malah tidak ada sama sekali. Itu banyak yang ngomong bro. Sesuai, sesuai. Sesuai orang yang ngomong kan. Iya, sekarang gini bro. Persoalannya apa? Kalau kamu merasa benar, ya coba aja tes DNA kan gitu. Apa pusing-pusing. Gak usah framing, sekarang gini aja. Gak usah marah-marah, santai aja. Kalau bukan keturunan Nabi, ya bukan. Kalau memang kau keturunan Nabi, ya keturunan Nabi, kan. Enggak, pertanyaan tolong dijawab dulu. Ubaidillah itu diisbat sejak kapan jadi keturunan Nabi? Coba jawablah dulu pakai ilmu. Atau gini aja, aku tunggu kan, aku tunggu kau bawa ahli nasab kau. Kita diskusi ini, kita diskusi via online gak apa-apa. Tapi yang santuy. Nabi, jangan nyerocos aja. Aneh keturunan Arab juga. Biasa budayanya. Santai aja. Iya, tapi santai aja Nabi. Jadi yang kalem aja Nabi kalau ngobrol sama anak. Eh, Nabi ngobrol sama anak ini kalem aja, santuy. Biasa aja coba, biasa. Rendahkan suaramu, biasa. Kalau ente gak butuh, ya udah selu aja. Kalau ente gak butuh, gak usah telepon anak. Dan ente gak punya hak menjustifikasi anak. Mempersifikasi anak. Loh, ente gak ngeliat berapa banyak keturunan Wali Songo yang tersakiti sama kalangan kalian? Berapa banyak bangsa kami, orang Aceh, yang punya keturunan bangsa kami, orang Aceh, kakek kami adalah awliya Allah, adalah keturunan sadah. Dimasukkan sama kalian. Hah? Siapa? Siapa? Apa siapa? Kau pikir jangan kau pura-pura gak tahu. Eh, siapa yang menghina? Nah, kau semua bawa-bawa semua persoalan Aceh, kau bawa-bawa punya karya kau. Al-Habib Bal-Fakih, Bupakar Bal-Fakih, kau bilang keturunan Mbak Alawi. Tungkuci di Anjung, kau bawa keturunan Mbak Alawi. Apa kau gak tahu konsep Rabitah, kan? Nah, udah aja kau diam. Loh, aku gak bicara kau sekarang. Aku bicara nasab kau. Kita kalau bicara nasab, kau jawab dengan ilmu. Jangan dengan marah-marah di sini kau. Loh, siapa yang marah? Kan aku tanya sama kau, ada apa urusannya. Kau ngatur aku. Hah? Loh, kau tadi, eh, sekarang gini, kau tadi telepon aku sekarang. Ya, kau tanya apa tadi, kan? Kau bilang aku supaya aku gak usah menyalah-nyalahkan Mbak Alawi. Loh, siapa yang menyalahkan Mbak Alawi? Aku meneliti nasab, Mbak Alawi tidak termaktub di dalam kitab-kitab primer. Kitab-kitab ulama ahli nasab. Loh, wajar dong kita membongkar kebenaran. Salah di mana orang membongkar kebenaran? Ayo. Terus? Apanya terus? Oh, gak bisa. Ini bukan pandangan aneh. Ini pandangan para ulama-ulama ahli nasab. Yang sekarang mereka sedunia bergerak, ya, untuk memprefikasi keturunan NT. Ini gak jelas. Loh, kok jangan sebarkan. Ini kebenaran kok dihalang-halangin. Gimana sih? Kok NT takut? Loh, sekarang dulu kan NT bilang, eh, pada, eh, teman-teman NT pada dulu bilang, kayak apa, habaib-habaib dulu bilang. Aneh ini sebenarnya kalau melekat kata-kata keturunan Nabi, aneh sebenarnya mau jadi ahwal aja deh. Nah, sekarang doa NT udah masjub. Udah mustajabah. Sekarang udah jangan malu-malu. Udah aja NT bukan sadar. Udah aneh kakang atau abang atau emas gitu. Iya kan? Aman udah. Udah biasa aja jadi orang biasa. Jangan jadi orang berketurunan. Santai aja. Jangan maksain. Itu berian daripada Allah SWT. Aneh gak percaya NT pemberian Allah terhadap keturunan Mbak Alawi sebagai sadar. Gak percaya, ne? Hah? Selama gak bisa membuktikan. Aneh gak percaya. Buktikan NT keturunan sadar. Itu aja. Sebagaimana NT dahulu mengantarkan orang untuk membuktikan dia sebagai keturunan sadar. Sekarang kita minta bayinah NT supiaya bisa menentukan NT sebagai keturunan sadar. Gak salah manusia ini. Tidak salah bang. Iya. Jadi NT bersikap bijaksana dalam hidup ini. Kalau NT keturunannya tidak bisa memvarifikasi kitab-kitab yang jelas terhadap sadar. Ya terhadap keturunan Mbak Alawi. Ya sudah lah. Jadi orang biasa kan aman. Toh dapat duit juga. NT jadi orang biasa juga aman. Dapat jakat. Tidak. Gitu. Atau jadi ustad NT kerama biar dapat amplop gedean. Gak usah. Gak usah. Gak usah ngaku-ngaku keturunan Nabi. Udah sekarang. Keturunan biasa aja NT. Udah. Jadi orang biasa aja aman. Udah. Gitu dong. Yang bijak. Gak usah. Gak usah memaksa orang untuk ngikut paham NT. Gak usah. Udah. Gak usah nukan orang. Mempersikusi orang. Udah gak usah. Bukan terputus. Memang gak ada. Ubaidillah itu gak ada orangnya. Fiktif. Ya sudah. Terus kenapa? Kenapa kau paksakan aku untuk menutup mulut. Tidak percaya. Sekarang apa urusan kau? Supaya aku tutup mulut. Ya. Pendapat anda putus ataupun hilang ataupun tidak ada. Pendapat anda sudah cukup. Aku tanya sekarang. Pendapat anda bagaimana? Pendapat anda bagaimana? Pendapat anda bagaimana? Pendapat saya. Pendapat saya. Sada Bahlawi. Itu memang ada. Berarti itu pegang pendapat kau itu. Pegang aja pendapat kau. Ya. Tapi kau jangan marah-marah sama orang yang menafikan pendapat kau. Aman kan? Oh gak bisa juga kau. Kau larang aku untuk tidak bergerak menyampaikan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dengerin. 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 Kau punya iman kan? Kau dengerin. Ya. Kau dengerin. Ya. Kau dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Satu ayat lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu ayat kedua itu persis buat kau itu. Ya. Jangan campur adukkan yang salah dengan yang benar. Jangan campur adukkan yang sahih dengan yang baif. Jangan campur adukkan yang dusta dengan yang asli. Ya. Kalau kamu campur adukkan yang dusta dengan yang asli. Kau berarti sudah dalam melanggar aturan Allah. Maka kami orang yang punya ilmu. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Selama kami tahu kebenaran. Wa la taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan kebenaran. Sedang kamu tahu kebenaran. Itu biar kau tahu. Hai Ba'alawi. Pendapat kau itu berarti. Bukan pendapat aku. Pendapat Nabi ini. Iya. Pendapat Rasulullah untuk nasabya harus diteliti secara terang. Mana buktinya Ba'alawi tidak putus? Mana buktinya? Kok cuma klaim-klaim doang buktinya mana? Iya ayat Al-Quran itu dari ke Nabi. Tapi bukan ke Ba'alawi. Iya. Ayat Al-Quran turunnya ke Rasulullah. Bukan untuk Ba'alawi. Loh kok tidak bakalan putus? Orang Ba'alawi bukan keturunan Nabi kok. Keturunan Nabi tidak bakal putus. Betul. Tapi Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Ya kata kitab dong. Kok pendapat aku? Pendapat ni. Eh gua tanya. Pendapat Imam Ibnu Taqtaki. Pendapat Imam Al-Majidi. Pendapat Kitab Al-Majidi. Pendapat Kitab Al-Fakhri. Pendapat Kitab Tahribul Ansar. Itu tidak menyemburkan nama Ubaidillah. Artinya Ubaidillah itu enggak ada. Alias piktif. Kalau mau nyata Ubaidillah itu. Carilah nama lain. Jangan Ubaidillah. Abdullah Al-Ahnaf gitu. Ya udahlah. Udahlah Tuhan Sawar. Ya. Udahlah kawan ya. Beginilah kawan-kawan. Gini dengerin. Udah dengerin kawan. Dengerin. Udah dengerin. Kau dengerin aku dulu hei kawan. Ya. Kau dengerin. Kita sesama mu'min. Kita sesama mu'min. Iya. Sesama mu'min. Tetapi nasab perlu dibahas. Jadi gini. Kalau kau merasa Mbak Alawi sebagai sadar. Ayo. Ajak Robito. Kasian. Buku nasab kau itu dikeluarkan Robito. Robito gak tanggung jawab. Pendapat saya tidak bakalan disebut. Dengarin. Pendapat saya. Pendapat saya macam itu. Pendapat kau begitu beda lagi. Terputus pendapatku. Maka. Sudahlah pendapatku. Pendapatku. Jangan disetersebarkan. Menjadi jauh. Menjadi pecah belah umat Islam. Iya. Itu pendapat kau. Pendapat kau. Pendapatku. Pendapatku. Tapi kebenaran kan harus tahu orang. Iya gak? Iya gak? Kebenaran bahwa Mbak Alawi itu bukan sadar Rasul. Iya itu harus tahu orang. Jangan kau bungka mulut aku. Biarlah aku berbicara. Dan kau silahkan berbicara. Terkait kakek kau itu betul keturunan Nabi. Kenapa kau paksa aku untuk diam? Aku tak ada pun berjelasin. Aku tak ada pun berjelasin. Siapa? Apa perlu aku harus mendengar penjelasan? Yang aku tanya dari penjelasan tak ada yang jawab. Jawabannya gak tahu. Kan aku tanya sama si Hanif. Hei Nif. Siapa yang memperifikasi kakek kau itu. Sebagai anaknya Ahmad. Dalam kitab-kitab lampau. Dalam kitab-kitab yang sezaman dengan dia. Tidak tahu. Tapi dia tahu ngapain bicara. Mudah pendapat aku. Aku gak ada bacot-bacot lagi dengan kau. Iya sudah. Gak masalah. Gak masalah. Ngapain yang bikin bacotkan kau itu. Iya kan? Makanya. Jangan kau ajak orang untuk. Untuk membungkam mulut aku. Iya kan? Dengerin. Ngapain ku dengerin? Ayo. Jangan marah-marah. Sudah makan belum? Eh kau lapar apa sudah kenyang? Oh iya bagus. Alhamdulillah. Sudah makan. Sudah kenyang perut. Tapi kalau sudah kenyang perut. Biar turun dulu isinya. Biar gak begitu capek. Menarik suara gitu. Marah pak. Tapi itu pendapatku ya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Pendapatku pendapat kau. Oh iya terus. Terus kenapa kau marah? Terus gak boleh aku bicara tentang pendapatku. Tolong diam saja. Lu gak boleh kau suruh aku diam. Apa hak kau suruh aku diam? Oh takut. Takut kalau rakyat. Kemudian tahu kalau kau bukan keturunan Nabi. Silahkan kau berdepan dengan abad-abad yang lain. Siap. Siap. Aku itu pencari kebenaran. Bukan pembenaran. Mohabib mana kek? Asal diskusi dengan baik. Aku layani. Kau gak berantem dengan aku. Silahkan. Eh kau lari ke berantem. Apa kau sudah saktri mana guna? Jangan bicara berantem. Ini bicara masalah diskusi. Ayo diskusi. Keluarkan ilmunya. Ilmunya dikeluarkan. Kemudian lagi kita pun. Seperti kau masih detang. Itu gak amat. Semuanya dikejian. Dikejian. Ya. Sekarang pertanyaan. Siapa kau sudah kerahkan orang untuk cari nomor-nomor aku. Terus kirim-kirim gambar-gambar untuk menghina aku. Jangan begitu. Tetap akan aku balas. Setiap ada orang yang WA aku dengan kata-kata yang tidak baik. Aku akan nyanyikan lagu gini. Ba'alawi rungkat. Ba'alawi rungkat. Ali aliyo. Akan aku nyanyikan macam itu. Tapi kau bilang sama kawan-kawan kau. Jangan suka mempreming orang. Jangan suka persekusi orang. Oke. Apa? Apa? Tadi gak kau dengar? Enggak. Enggak. Tadi udah kau dengar belum? Belum. Oh. Berarti Buddha kau. Bolot. Udahlah. Sekarang gini. Lu maunya apa? Lu maunya apa sekarang? Ulan. Enggak. Eh. Jangan marah-marah. Bukan keturunan Nabi. Pantas lah kau marah. Karena kau sakit hati. Sebab kau bukan keturunan Nabi. Iya kan? Pergi ulangin. Ulangin yang ngomongin tadi. Iya. Sekarang aku tanya. Fungsinya apa kau? Telepon aku sekarang tujuan kau apa? Hmm? Tujuan kau apa? Marah. Lu terus. Terus kenapa kau gak senang? Apa sebabnya kau membuat gak senang dengan ucapan aku? Apa? Apa? Apa sebab kau gak senang aku tanya? Coba jawab secara logis gitu. Enggak. Aku tanya. Iya kan? Aku tanya sama kau, kawan. Eh. Aku tanya sama kau, kawan. Ah kau tuh kenapa? Katanya kok orang ahli tasau kakek-kakek kau tuh. Kok gak ada cerminan sedikit? Katanya amul fakir muqaddam 70 kali isrok mikrod. Aku tanya sama dia. Aku tanya sama dia. Udahlah. Maunya apa ini? Mau diskusi apa? Mau bertekak? Hah? Silahkan. Aku maaf. Jangan gerogi. Jangan gerogi. Santai aja. Santai. Jangan gerogi lah. Aduh. Jangan gerogi. Jangan kepanasan jenggot. Kayak wahabi. Kalau udah kalah debat begitu. Marah-marah. Santai aja. Aku harus siapa ngadapin kau. Oh gitu. Kau nak lalui, ayo berlain. Enggak. Ya salam. Astagfirullah. Ya salam. Ya salam apa ini? Hah? Enggak kedengaran suaraku. Semakin kecil dari sinyal ini. Yang betul lah ngomong. Yang serius. Ya. Yang keren ngomongnya. Yang keren. Bisa ngomong keren enggak? Ini tidak begini. Kalau saya ngomong keren. Ini yang selesaikan pembicaraan ini. Anda minta tolong kepada Anda. Tolong. 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 Pendapat Anda. Al-Betri Nabi. Terputus. Dari sinyal medillah. Dari sinyal mahalil jirah. Muhammad bin Alisa. Terputus. Nah. Itu pendapatmu. Nah terus. Tolong pendapatmu diam. Loh. Kenapa kau suruh aku diam? Enggak. Masalahnya aku tanya nih. Yang menjadi pertanyaan aku. Kenapa kau suruh aku diam? Itu doang. Coba jawab dengan logis dulu. Apa sebab kau suruh aku diam? Coba jawab. Oke dengerin dulu ya. Maaf. Aku cuma minta pendapat begitu. Enggak usah banyak bicara lagi. Setelah ini kau matikan. Telepon nih. Oh tapi aku gak mau. Aku tetap mau bicara. Loh. Mas udah. Ini mana? Terus aku yang matiin gitu. Loh enggak. Aku matiin apa? Matiin HP. Aku bilang apa? Udah. Setelah pendapat ini. Aku mau selesaikan pembicaraan dengan tau. Iya permasalahannya. Kau kenapa suruh aku tutup mulut? Masalahnya. Iya. Jadi begini. Tolonglah. Kami orang-orang muhibin. Sangat cinta dengan Pak Halawi. Oh kau orang muhibin. Terus? Sangat cinta dengan Pak Halawi. Ya sudah itu cinta kau sama dia. Enggak usah kau atur aku supaya ikut-ikut cinta kau. Merhaba. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Sudah terus. Itu kan pendapat aku. Iya sudah. Itu pendapat kau. Baguslah kalau itu pendapat kau. Tolong jangan sampai kuping gue kendengeran lagi suara lu menghina Pak Halawi. Loh. Kok menghina orang menafikan nasa kau. Memang gak ada nasa kau. Bukan menghina itu bang. Iya kan? Gimana caranya kan? Kau ini ya Allah ya. Apa sih Nabi Bakara Siddiq itu mengatakan apa? Ibu-Ibu Muhammad ya. Iya. Iya kalau memang kau itu keturunan Nabi. Aku salah. Tapi masalahnya ini kau bukan keturunan Nabi. Pak Halawi itu bukan keturunan Nabi. Kok maksain diri sebagai keturunan Nabi. Gak ada datanya. Gimana sih? Aku gak ada maksain diri sebagai keturunan Nabi. Iya kalau kau gak maksain diri. Jangan bawa-bawa hadis Nabi tentang. Tentang suriat Nabi dong. Jangan bawa-bawa hadis Nabi. Iya santai aja. Mana ada Allah gak memberi kau itu keturunan Nabi. Allah memberi kau keturunan Ubaidillah. Bukan keturunan Nabi. Gimana sih? Mana buktinya? Buktinya mana? Buktinya mana? Iya mana buktinya? Buktinya mana kau itu Ubaidillah itu keturunan Ahmad. Anaknya Ahmad berapa orang? Anaknya Ahmad berapa orang? Masa orang gak boleh tanya bukti kau keturunan Nabi sebagai kesambungan antara Ubaidillah dengan Ahmad. Iya tapi gak perlu juga kau tutup mulut aku. Terus kau kenapa marah? 6 bulan lagi kau masih bangkal. Eh. Jangan jam kita mau ribut di mana? Oh gak masalah eh. Aku ini manusia bukan penakut. Kalau kau punya layak nih. Ya. Punya kuat kau. Ya. Kalau kau punya kuat. One by one tak masalah bagi aku. Ya. Aku ini bukan keturunan Aceh-Eceh. Aceh ini keturunan pemberani bang. Bangsa kami ini keturunan perang. Bangsa Aceh itu keturunan perang bang. Jangan langkah. Jangan selangkah sejengkal gak mundur bang. Masa kau keturunan Nabi palsu. Berarti kau betul keturunan Nabi palsu kau itu. Masa menyelesaikan nasab dengan cara mengajak orang berantam. Dari mana akidah kau itu? Lucu kau ini. Dena Hazan. Berarti bagaimana? Dalam merjuangkan Islam. Kau tidak ada mereka tidak bakalan kau wujud di Indonesia. Di dunia ini. Gak ada siapa? Gak ada Mbak Alawi. Mbak Alawi datang tahun 1800. Dari mana? Dari mana? Yang memperjuangkan Republik Indonesia siapa? Dari mana ada Mbak Alawi? Dari mana ada Mbak Alawi? Siapa ini? Ngaku-ngaku. Mbak Alawi mana? Siapa yang Mbak Alawi ikut merdeka? Siapa? 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 Ngaku-ngaku. Itu doktrin Mbak Halol itu. Ngaku-ngaku. Eh kau datang ke sini itu jualan. Orang kalian datang ke sini ini jualan kitab. Jualan baju gamis. Jualan. Nanti datang ke sini. Jualan si kemuli. Kita baca secara. Baca secara. Sejarah mana yang perlu dibaca? Wong sejarah kakek kau aja gak bisa dibuktikan. Gimana sih? Loh. Kok ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku ikut ambil. Oh gak malu lah kau ini. Malu weh. Malu lah. Malu lah sikit. Malu lah sikit. Tak pernah jualan tapi punya toko. Eh. Orang itu. Jangan ngaku-ngaku. Semua kau kakuin. Parah kali kau ini. Semua kau akuin ini. Lucu sangat kau ini. Lucu-lucu. Udah. Terus gimana jadi kejadiannya ini? Mbak Alawi itu anak siapa tuh? Ubaidillah itu anak siapa? Kapan Imam Muhadir punya anak namanya Ubaidillah itu kapan? Abdullah itu anak siapa? Coba buktiin di kitab mana tertulis. Coba. Oke. Itu mantap. Mantap. Itu yang kuharap. Betul. Kau ajak tuh Robito ya. Ajak Robito ya. Ya. Oke mantap. Ah itu. Ah itu baru bagus. Ah aku setuju tuh. Ah itu bagus. Aku setuju tuh. Jadi. Ya jadi gini gini. Gini bang. Bang. Udah santai dulu bang. Kau bagi-bagilah suara sikit. Jangan koborong semua. Dengerin dulu. Udah dengerin dulu. Hei bang. Hei. Abun Awas dengerin dulu sebentar. Nih dengerin. Jangan. Eh. Mending gue kasih nama lo Abu Nawas. Orang Abu Nawas pintar kok. Alim kok. Raja kok. Daripada aku bilang lo. Eh. Kalau aku gelar lo Abu Jin. Abu ini. Abu Jin gimana? Nih. 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 Ahli Nasab kau. Ya. Nih. 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 Dari Zina. Gitu aja. Ya. Oke. Sepakat. Oke. Sepakat ya. Ah. Mantap. Itu. Aku juga dukung kalau kayak gitu. Ya kan. Nah. Siap. Siap. Oke kawan. Tapi. Kalau udah betul. Ha. Nah. Tapi kalau kau masih bangkang. Oh kalau betul aku kalau bangkang. Durahaka 15 aku. Celaka 15. Kalau kau betul. Betul. Nggak bakal aku mungkir. Karena aku pencari kebenaran. Bukan pembenaran. Oke. Tapi ingat. Kalau kau juga nggak betul keturunan kau Ba'alawi itu. Bukan sadar Rasul. Ya. Kau juga harus rungkat. Iya kan. Harus akui. Ya. Gitu aja. Oke. Siap ya. Oke. Persiapkan semuanya ya. Iya. Yang penting begini. Iya. Gimana. Maaf ya. Iya. Yang penting kalau kita orang menang. Dan antum kalah. Tolong jangan bangkang lagi. Oke siap. Siap. Begitu juga ya NT ya. Kalau kami benar. NT udah rungkat. Pulang ke Yaman. Kayak apa kemana ya. Oke siap. 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 Ya kak. Makasih banyak. Oke. Jangan persekusi orang ya. Berempelan aja sabar. Tunggu. Kita tunggu 6 bulan ke depan. Oke. Siap. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.